Halo teman-teman, jadi hari ini saya punya Saya gak punya apa-apa teman-teman, ini kosong Tapi saya punya yang paling banyak dicari oleh Banyak yang waw ke saya banyak cari burung ini teman-teman Dan disini saya punya Satu ekor burung pleci dan satu ekor burung Seri gunting abu teman-teman Dan ini masih diloloh, lihat Wah, sangat lucu sekali teman-teman Satu ekor burung pleci dan satu ekor burung siri gunting abu Nah, hari ini saya punya satu ekor anak kedolohan burung pleci guys Nah, lihat teman-teman Burung pleci-nya, matanya, alisnya di mata itu lebih tebal ya Tebal banget Dan ini masih diloloh, dibantu loloh Ini mungkin usianya mungkin satu bulan lah ya Gak nyampe, mungkin Karena masih dibantu loloh dan ekornya pun belum pul Ini pleci asal mana? Ini pleci asal Jawa Timur ya Tuh suaranya Cat-cat Kalau pleci ukuran seperti ini memang sangat lucu teman-teman Apalagi kalau kita melihara dari ukuran segede ini Biasanya orang-orang tuh tanpa dopingnya Ada juga yang langsung di doping Biar mereka bisa buka paru atau buk paru Wah, lucu banget teman-teman Suaranya yang khas ya Cip-cat, cip-cat, cip-cat gitu Jadi Mengemaskan ya Untuk jenis kelaminnya Ini belum ketahuan Karena masih kecil Jadi agak susah ya Antara jantan dan betinanya Kalau usia seperti ini memang sangat susah teman-teman Kemudian kita rawat dulu Nanti juga dia ngeriwik Kalau dia kelihatan ngeriwik berarti dia jantan Tapi ini udah kelihatan dari alis di matanya Yang sangat lumayan cukup tebal Itu menandakan dia ini Udah 80% jantan Dilihat dari alis Dari paru Dan kita lihat dari ekornya agak sedikit melebar Biasanya ciri-ciri jantan teman-teman Dan disini ada satu ekor burung pleci loloha Nah teman-teman Jadi ini satu burung serigunting abu Yang paling banyak dicari Dan paling banyak diminati teman-teman Dan disini juga ada satu ekor burung pleci Yang lihat di alisnya di matanya Ini lebih tebal daripada biasanya ya Biasanya kalau tebal kayak gini dia jantan Dan lihat kita coba lihat yang ini Wah Ini adalah burung serigunting abu Udah lama banget kita gak punya Dan hari ini kita punya setekor burung lolohan serigunting abu Dan harganya pun Pembayang cukup naik Naiknya sangat drastis teman-teman Biasanya ini kita bisa jual Di bawah 200 ribu Sekarang di atas 200 ribu teman-teman Wah Ini pokoknya sangat susah dicari sekarang Untuk anakannya Karena burung serigunting abu ini Paling banyak diminati Jadi suaranya itu bisa buat masteran Kita bisa isi dengan suara jenis burung apapun Dia bisa masuk ya Jadi paling banyak dicari Karena ya otak dia bisa merekap berbagai suara jenis burung teman-teman Disini ada burung serigunting abu Untuk jantan dan betinanya Kurang tahu karena masih kecil kayak gini Agak susah Dan disini ada satu ekor burung kleci teman-teman Dan hari ini ada dua ekor lolohan burung Dan buat teman-teman yang pengen adopsi Langsung cek aja di deskripsi Dan terima kasih telah menonton video ini Salam banyak hobi Terima kasih telah menonton video ini Terima kasih telah menonton video ini Terima kasih telah menonton video ini Terima kasih telah menonton video ini